Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Skutik Anyar baru bergaya EDV resmi dirilis Nibrosis. Dan kali ini skutik di segmen EDV atau kepanjangan dari Adventure tersebut dirilis oleh pabrikan Kimco. Sekedar info nih Nibrosis, istilah EDV sendiri bukan hanya dipakai pabrikan Honda aja ya buat yang belum tahu. Dikarenakan istilah EDV sendiri digunakan juga oleh pabrikan lain sebagai sebutan untuk motor bergaya Adventure. Dan skutik Anyar tersebut berlabel DTX 125 yang hadir dengan desain Adventure yang sporty serta robotik sekelas dengan sosok EDV 150. Mulai dari desain headlamp dan fairing depannya, Brosis? Jika EDV 150 tampil dengan dual headlamp LED dan fairing depan robotik yang sedikit membulat. Sedangkan pada DTX ini, hadir dengan dual headlamp LED juga, namun dengan desain fairing depan yang sekaligus sebagai sparkboard juga. Yang membuat aura Adventure pada DTX ini terasa lebih kental jika dibandingkan dengan Honda EDV. Lalu pada panel instrumen menggunakan panel full digital berwarna yang berdesain sangat modern, Brosis? Serta pada bagian dashboard depan, terdapat laji penyimpanan dan slot USB charging yang wajib banget ada pada skutik di era sekarang. Selain itu pada bagasi bawah joknya juga memiliki bagasi yang cukup luas, lho, Brosis? Yang juga terdapat lampu penerangan saat kita membuka bagasi bawah joknya. Beralih pada sektor suspensi, dilengkapi dengan suspensi teleskopik pada bagian depan dan kaki-kaki berukuran 14 inci, serta ban 120-80 dan rem cakram ABS pada sistem pengereman depan. Lalu pada bagian belakang, menggunakan suspensi ganda yang berdampingan. Kalau suspensi aja berdampingan, masa kalian enggak, Brosis? Serta kaki-kaki 13 inci dengan ban 150-70 dan sistem pengereman cakram ABS. Beralih ke stoplame-nya ya, Brosis? Pada bagian stoplame pada skutik ini juga memiliki desain yang cukup keren sekelas dengan skutik maksi premium. Dimana DTX 125 ini hanya dibekali mesin berkapasitas 125 cc siliner tunggal yang menghasilkan tenaga sebesar 13 HP pada 8.750 RPM dengan kapasitas tanki 12 liter. Tapi sayangnya, skutik ini jika di Indonesia, kabarnya nih akan dibanderol sebesar 70 jutaan. Wow, pastinya harga tersebut cukup menguras emosi kan, Brosis? Eh, maksudnya menguras kantong. Jadi, gimana nih menurut kalian buat tim mendang-mending? Mau pilih DTX 125 ini? Atau mau pilih AQ yang selalu menemani kalian? Tulis dong di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih telah menonton!